Mandiri tentunya menyambut baik rencana BI tersebut, mengingat pengembangan krisis antar negara ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaku bisnis retail. Ini khususnya di serta pariwisata dan UMKM ya, Mbak Anneke. Dengan cross-border QR payment linkage ini, memungkinkan penerimaan transaksi payment pembayaran retail ini bukan hanya dari warga negara yang bersambutan, namun juga dari wisatawan atau pekerja asing. Nah, hal ini tentu saja akan membantu peningkatan volume transaksi yang pada akhirnya mempercepat kemulihan ekonomi kita pasca pandemi COVID-19. Baik, evaluasi Bang Mandiri atas transaksi krisis antar negara yang sudah terjadi saat ini bersama dengan Thailand seperti apa? Ya, dengan dibukunya krisis antar negara ini, kita lihat bahwa transaksinya juga cukup besar animonya dari masyarakat, tapi memang perlu ada semacam edukasi tambahan lagi, baik dari institusi perbankan maupun dari regulator, dan ini harus dari kedua belah negara ya, Mbak Anneke. Baik, edukasi seperti apa Pak yang harus ditambahkan? Jadi kita harapkan bahwa di sisi yang user, di sisi customer-nya, di sisi orang yang pegang QR-nya itu, harus ada edukasi bahwa ini transaksi bisa dilakukan secara mudah dan cepat. Transaksi memberi kenyamanan buat mereka. Nah, di sisi merchant-nya pun harus kita lakukan edukasi juga bahwa dengan adanya QR provider ini akan memudahkan transaksi juga di sisi mereka. Jadi, mereka harus tahu bahwa QR sekarang nggak hanya QR dalam negeri atau krisis, tetapi juga bisa terima QR provider. Tentunya sekarang masih ada di Thailand dan segera Malaysia ya. Baik, artinya untuk bisa memperluas penggunaan krisis ini Pak, edukasinya ya. Tapi kalau untuk secara teknis, apakah ada yang harus di edukasi lagi untuk pengguna? Kalau untuk penggunaan, saya rasa hampir mirip dengan yang QR krisis tentunya. Jadi, ini sangat mudah dan cepat tentunya. Jadi, saya rasa untuk frontliner, terima kasih-kasih di merchant, segala macam yang biasa berhubungan dengan pelanggan, mesinnya sudah terbiasa dengan hal ini, Mbak Naga. Baik. Bagaimana dengan teknisnya sendiri? Karena kita tahu penggunaan krisis antar negara ini artinya regulasinya tidak hanya soal teknologi, tapi juga regulasi dari setiap negara. Apakah Bank Mandiri mengalami kesulitan terkait hal ini? Sejauh ini, kami dari pengembangan fitur, penerimaan posponder, timbang Mandiri ini sudah dilihatkan berhasil oleh BI awal April lalu. Jadi, kita sudah bisa untuk bisa menerima, terutama yang Thailand ini, yang sudah jalan, baik dari sisi issuing maupun dari sisi acquiring, penerimaan. Nah, krisis Mandiri ini juga segera akan masuk ke Malaysia ya. Seperti yang tadi disampaikan juga bahwa next-nya adalah Malaysia. Kita sudah palet project juga di sana. Nah, harapan kita untuk yang issuernya kita bisa masuk ke Malaysia itu di pertahanan tahun ini. Nah, akseptansi krisis ini terutama memang sekali lagi harus secara masih dilakukan untuk edukasi dan sosialisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, Mbak Aneke. Baik. Setelah Malaysia diharapkan, Singapura juga bisa segera bergabung dalam kerja sama krisis antar negara begitu. Seperti apa kesiapan Bank Mandiri? Kalau di kami memang terus dilakukan pengembangan, terutama saat ini memang kita fokus di Malaysia. Jadi, harapan kita di Malaysia ini pertengahan tahun 2003 segera live. Kita punya pembayaran krisis terutama di Live In By Mandiri. Kita punya super apps Live In By Mandiri. Jadi, nasabah kita yang akan ke sana bisa juga lakukan transaksi lewat krisis. Jadi, nggak usah bawa banknot, nggak usah lakukan transaksi yang lain-lain. Cukup dengan super apps Live In By Mandiri. Kita lakukan scan krisis di CNQR di sana di Malaysia, Mbak Aneke. Baik. Seperti apa proses dari kerja sama krisis antar negara ini? Seperti Bank Mandiri yang sudah bertransaksi dengan Thailand dan juga segera dengan Malaysia. Apakah Bank Mandiri memerlukan investasi tambahan juga untuk penambahan kerja sama krisis antar negara? Sejauh ini kita sih melihat bahwa pengembangannya tidak terlalu signifikan ya. Karena basenya kan dari krisis yang ada di Indonesia juga. Kita hanya perlu menyesuaikan untuk QR yang di negara bersangkutan. Kita sesuaikan dengan spek yang ada di sana. Jadi, kalau dari kami untuk investasi tidak terlalu signifikan. Dan kalau dari sisi issuing tentu saja itu kita lakukan sesuai dengan spek yang diberikan oleh regulator yang di sana. Seperti itu, Mbak Aneke. Baik. Kontribusinya yang sudah terjadi selama ini seperti apa Pak untuk transaksi krisis secara keseluruhan di Bank Mandiri? Kalau di kami tentu saja ini sangat membantu untuk pengembangan sektor yang dimasuki dalam krisis antar negara ini. Jadi, kalau kita lihat macam-macam kami yang ada di sektor pariwisata seperti destinasinya, hotel, restoran, cinder mata, layanan ramotasi, dan lain-lainnya. Ini merupakan peluang buat mereka untuk bisa menangkap transaksi yang dari turis asing. Jadi, ini yang kita lihat bahwa positifnya dari QR antar negara ini adalah bahwa ini bisa menggerakkan perekonomian terutama yang tadi yang di Bariswati dan UMKM. Selain itu juga layanan krisis yang TTS, tarik transfer dan setor ini menjadi peluang juga yang bisa dikembangkan lebih lanjut, Mbak Aneke. Baik, Pak Thomas, dengan semakin banyaknya kerjasama krisis antar negara ini, apakah Bank Mandiri menilai kalau transaksi krisis cross-border nantinya ini mungkin jumlahnya akan lebih besar daripada krisis yang berada di domestik Indonesia? Tentu saja ini marketnya sedikit berbeda, Mbak Aneke. Jadi, kalau sekarang ini kan memang krisis yang di domestik ini sudah berkembang cukup pesat. Jadi, kalau kita lihat kembangannya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan sementara untuk yang asing ini memang kita sedang berpacu juga dengan pembukaan-pembukaan destinasi wisata pasca pandemi ini. Jadi, animo masyarakat yang dari luar masuk ke Indonesia ini yang menjadi nanti penentu apakah ini akan bisa jadi sangat besar atau tidak, itu yang pertama. Dan kedua, tentu saja sekali lagi masalah edukasi pemakaiannya itu yang memang harus kita masifkan ya. Jadi, supaya masyarakat atau warga negara asing juga tahu, nggak cuma turis sebenarnya, nggak cuma yang incoming Indonesia, tetapi juga mungkin pekerja asing yang ada di Indonesia juga, kita harus bisa edukasi, sosialisasi bahwa ini satu transaksi yang memberi fitur, yang memberi kemudahan buat mereka bertransaksi di Indonesia. Baik, artinya krisis antar negara ini menurut Anda sangat bergantung sekali dengan industri pariwisata? Antara lain seperti itu. Jadi, salah satu yang memang akan berimpak cukup besar adalah industri pariwisata yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, dan juga tentu saja pelaku UMKM. Karena bagaimanapun, QR ini kan tujuannya adalah membawa supaya entry point untuk UMKM kita masuk ke dalam digitalisasi juga. Baik, kajian ke depannya Bang Mandiri melihat seperti apa? Kalau memang krisis antar negara ini akan diperluas untuk seluruh negara ASEAN, berapa lama waktu yang kita butuhkan? Karena sekarang kalau kita lihat sudah ada Thailand, Malaysia, dan secepatnya mungkin Singapura. Ya, kalau dari kami sih memang sekarang sudah jalan di Thailand, jadi untuk aseptansi krisis dari Malaysia pun sebenarnya kami sudah tidak akan berhasil oleh BI, jadi kita sudah bisa terima Malaysia. Sementara untuk yang sisi pembayaran krisis dari kami ke Malaysia itu akan live segera di 2003. Jadi, pertengahan 2023, jadi sangat cepat sekali. Dan harapannya jika sudah di Malaysia kita lanjut ke Singapura ataupun Jepang nanti kita lebih cepat lagi. Jadi, kami memang mendukung sekali untuk bisnis QR atau transaksi QR yang antar negara ini, Mbak Naga.